Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo menekankan bakal memberantas dan menindak tegas pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Listio Sigit juga memastikan tidak akan pandang bulu, termasuk jika ada anggotanya yang terlibat dalam kasus TPPO. Kapolri juga mengimbau kepada masyarakat jangan mudah terpancing akan bujuk rayu gaji tinggi yang mengabaikan masalah skill dan persyaratan dalam sebuah penawaran kerja di luar negeri. Lebih lanjut, Listio Sigit meminta setiap masyarakat melaporkan ke Kepolisian setempat apabila mendapat informasi terkait TPPO. Selain itu, ia mengatakan TPPO adalah salah satu yang akan dibahas pada pertemuan SOMTC. Hal ini sejalan dengan kesepakatan antara Presiden Joko Widodo dengan beberapa pemimpin negara yang akan memberantas segala bentuk TPPO. Mantan kabar skrim itu juga berharap dapat terjalin kerja sama khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap transnational crime.